Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di al channel ya masih di game dinasti heroes legend of some pop Oke pada video kali ini saya akan membuat video mengenai Yin dan Yang insignia seperti apa sih efeknya yuk langsung aja sebelumnya Insignia tersebut bisa kita dapatkan di Kings battle dan ada di kingshop di sini ada yang Insignia dan Yin Insignia eh satu Insignia nya seharga 2400 kupon kita lihat dulu detailsnya untuk yang Insignia Insignia ini dia khusus untuk hero male ya atau yang laki-laki jadi Insignia ini hanya bisa dipakai oleh hero laki-laki dan sedangkan yang Yin dia female berarti Insignia nya hanya bisa didapatkan eh didapatkan hanya bisa digunakan pada hero perempuan yuk langsung aja kita purchase karena saya belum punya sebelumnya nah pada formasi seperti ini rencana mau saya gunakan di eh siau kiaw untuk perempuan dan Sunce untuk yang nya atau laki-laki nya tapi kita lihat dulu ada slotnya oke sebelumnya untuk Insignia nya tersebut kan dia menambahkan satu angel ketika eh pasangannya itu jalan dan kita bandingkan dulu sebelum menggunakan Insignia nya kita taruh di sini aja ya yang siau kiaw jalan pertama karena yang saya gunakan ini sini ada Insignia Guan Yu dan di Sunce nya ada si Guan Yu juga dan Artifak nya plus 41 yang ini plus 50 jadi udah ada tambahan satu angel ya kita tes dulu di Adventure tanpa menggunakan Insignia nya dari awal main Anger nya sebanyak enam ya suncinya tadi berapa ya lupa kita ulang dulu aja kalau Shoukyou ada enam suncinya Oh kali lima nah ketika Shoukyou nya jalan Sunce dapat satu jadi kali enam dan dia langsung skill kemudian sisa kita mendapatkan pas satu lagi karena dia telah jalan sisa ada tiga Anger nya sampai jumpa lagi secara langsung kemudian sisa sehingga dan atau nah ketika sampai disunce lagi dia anger nya cuma ada satu ya karena sudah terpakai di dua Xiaoqiao ini jadi turn tiganya eh bukan turn tiganya ya bener turn tiganya sunce dia tidak melakukan skill karena anger nya terbatas nah sekarang yuk kita lihat bedanya apa sih sama menggunakan Yin dan Yang Insignia kesalah yuk suncingnya kita taruh Yang Insignia dan Xiaoqiao nya Yin Insignia Uyak ada Insignia merah satu Insignia nambahnya 720.000 combat power ya sama awalnya nah ketika Xiaoqiao ini jalan Sunce mendapatkan langsung dua anger nah sudah setelah Sunci jalan Xiaoqiao mendapatkan satu anger ya nah ketika jalan kedua kali apakah dapat lagi nah siap yang pertama ini oh nggak dapat jadi satu round itu maksimal satu tidak bisa lebih dari satu untuk fungsi Insignia nya ya nah jadi seperti itu untuk efek dari Insignia Yin dan Yang dimana satu round itu hanya bisa maksimal nambah plus satu anger tiap hero yang menggunakan atau tiap pasangannya dan setelah dan setelah dan setelah dan setelahnya itu baru bisa mendapatkan efeknya lagi jadi nggak bisa satu round itu mendapatkan dua kali plus anger jadi untuk di formasi tadi itu kayaknya kurang berguna misalkan musuhnya nggak ada eh manager-manager ya karena juga tidak menambahkan Sunco di turn tiga nya skill kembali dan untuk next round nya juga Xiaoqiao ini injernya udah penuh jadi mungkin tidak begitu berguna kalau musuhnya tidak ada yang manager dan dan itu untuk formasi seperti ini yang saya gunakan nah jadi sekiranya segitu dulu nah jadi sekiranya sekian dulu video kali ini mengenai Yin dan Yang Insignia beserta efeknya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton sampai jumpa 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 sampai jumpa